Yossa, kembali lagi di kakoi nimet Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1102 yang berjudul Kehidupan Kuma Yang pula ya ditemani suatu cover request yang bisa kita lihat disini Nah, di awal chapter kita disambut oleh komentar editor yang berkata Gadis yang terus melangkah maju Yang mana ya kita melihat bajak laut bone menghampiri suatu pulau dengan penuh semangat dan ambisi Salah satu di antaranya berkata Tak salah lagi bone kalau kumachi ada disana Namun bone menyangkal hal itu dimana bone berkata Jangan panggil aku dengan nama itu Aku ini kaptennya bukan? Dan sontak semuanya memanggil kapten Kemudian di saat yang sama mereka menyadari kalau di pulau itu juga ada merin Dan di satu panel kita melihat para merin yang berambisi untuk menangkap mereka Karena di pulau terakhir bajak laut bone muncul atau bergerak Menghasilkan manula dan anak kecil yang terluka Yang mana para merin sangat percaya kalau bajak laut bone adalah bajak laut sampah yang paling sampah Padahal manula dan anak kecil itu tentunya kita tahu ya bahwa itu mungkin hasil daripada perbuatan bone atau kemampuan bone Dan benar di pulau ini bone mempraktikannya lagi dimana dia mengubah semua merin yang tadi itu menjadi anak kecil dan juga manula yang terluka akibat serangan bajak laut bone Kemudian di halaman berikutnya kita melihat rombongan bone bertanya-tanya soal sosok pria besar kepada warga setempat dan warga mengetahui sosok pria itu atau sosok yang mereka cari dan dia melihatnya berada di pinggiran kota Sementara itu ya di bangunan blok lainnya kuma ada disana dia melihat dan menyadari kalau bone ada disana Tapi kuma berkata aku tidak bisa menemui mu bone Tolong mengertilah sulit dipercaya kau menjadi bajak laut Tapi kau tidak boleh mengejarku dan kuma kemudiannya pergi dari tempat itu dengan kemampuan teleportnya Kemudian scene berpindah di lautan yang disana ada kapal bone dan terdengar suara kekesalan mereka karena mereka tak menemukan kuma Sementara itu Giyo Giyo dan yang lainnya mengatakan kepada bone Kalau karena kita sudah menjadi bajak laut kenapa tidak sekalian saja kita terus mencarinya walaupun akan memakan waktu yang cukup lama Dan bone sambil makan daging dia berkata hmm kalau begitu kalau kita mau lama-lama aku juga akan sekalian mencari nikah dimana dia berada Dan bayangkan wajah ayah saat kuceritakan aku menukar nikah di suatu pulau dia pasti akan senang bukan? Sementara itu di tempat lainnya di East Blue setelah menghancurkan Arlong Pirate Mugiwarno Luffy telah menjadi sorotan Dan kita melihat ya panel dimana Luffy mendapatkan bounty pertamanya yang senilai 30 juta beri Kemudian di halaman berikutnya kita melihat seseorang ataupun orang-orang yang mereaksi atau mereak bounty daripada Luffy tersebut Salah satunya Sabo tapi dia tidak mengenalinya malah justru hanya bertanya kepada Dragon kenapa dia ingin pergi ke Lautton Namun Dragon yang sayang anak ini ya mengatakan tak ada alasan khusus tapi siapa yang bertanggung jawab disana Sementara itu ya di panel berikutnya kita melihat smoker dengan namanya yang tersebutkan disana Lalu di panel berikutnya kita melihat East disana sangat sumberingan Oi Jinbe, Jinbe lihat ini tebak ini adik siapa yang ada di bounty ini Dan kita melihat Jinbe yang kaget melihatnya bertanya-tanya pula Bocah seperti ini mengalahkan Arlong dan East menjawab benar dia adikku Sementara itu di tempat lainnya kita melihat Kuma yang juga mereak poster Luffy disana Dia berkata, hmm putaran takdir apa ini? Dragon anakmu jadi bajak laut begini Kemudian scene kembali menuju bone pirate disana Mereka sangat bersemangat bone berteriak tentang aturan bajak lautnya Ini aturan bajak laut kita yang ketat Jara apa saja yang kalian mau Dari orang jahat Rampas mereka sampai hangus dan jangan bantu seorang pun Kecuali mereka yang sangat membutuhkan Seseorang pun Lalu di panel berikutnya kita melihat ya bone yang memakai lipstick disana Dan juga berkata mengenai anting di tempat bekas lukanya itu atau penyakitnya itu Dengan berkata Aku juga akan pakai ini Ayah mungkin tetap akan tidak mengenaliku Tanpa sesuatu di pipiku Selanjutnya aku tinggal membangun namaku hingga populer Dan itu akan menarik perhatiannya Sementara itu ya di Egghead Di dunia baru kita melihat Kuma berada disana Tengah berbicara dengan Vegapang Dan kita juga bisa melihat beberapa pasifista telah berada disana Namun Kuma justru berkata lain yaitu Kuma berkata Ini menggelisakan Kau sudah mendengar beritanya Tampaknya anak baru atau Rocky telah mendeklarasikan perang dengan pemerintah dunia Lalu kemudiannya Vegapang kaget bukan main karena mengetahui Kalau Dragon punya anak laki-laki Dan disini Kuma menjelaskan Kalau aku akan membiarkanmu mempelajari ingatanku Jadi tak ada gunanya disembunyikan bukan? Pria dengan kekuatan karet melawan pemerintah Takdir yang aneh Dia seperti idolaku Nika Dan Vegapang yang kaget disana mengakui kalau itu adalah benar Kemudian Sin menuju thriller bag disana di Grandlandia Yang disana sudah terjadi kekacauan karena datangnya Kuma pada saat itu ke tempat itu Dan dengan nentengnya Kuma berkata Pemerintah dunia menugaskanku untuk menghabisi kalian semua Karena itu aku yakin mereka akan puas jika kalau aku hanya membawa kepala Mugiwara Ichimi Serahkan dia maka akan kuampuni kalian semua Namun Zoro, Sanji, dan yang lainnya menyuruh Kuma untuk pergi dari tempat itu Seperti yang kita ketahui Dan seperti yang kita ketahui juga Kalau Kuma mengeluarkan teknik ursu shocknya Dan meluluh lantakan yang ada disana Sampai hanya menyisakan Zoro saja Yang di panel ini kita melihat Zoro sudah bersedia menjadi pengganti Luffy Dan seperti yang kita ketahui juga Kuma mengeluarkan rasa sakit Luffy dan Zoro menerimanya Dan adegan itu ditutup Kuma yang memuji teman-temannya Luffy Serta juga mengatakan Seperti yang kuharapkan dari putramu Dragon Kemudian di dekat pulau Sabondi Kuma mendapatkan tugas untuk bersiap ke perang Marineford melawan Chirohige Pirate Karena tertangkapnya Ace Dan Kuma berkata Kalau dia akan tiba sebelum tanggal eksekusi Sementara itu di dalam restoran di Sabondi Ada bone yang sedang mukbang Yap, momen pertama kali kita melihat bone di serial ini ya Saat di waktu yang sama Ternyata Kuma berada di luar restoran itu Dan tengah mengintip bone dari jendela Dengan senyumannya dia berkata dalam hatinya Ini terakhir kalinya aku melihat wajahmu Jadilah bajak laut yang tangguh bone Dan kemudiannya di pang berikutnya Di rumah lelang terdengar teriakan Kalau bajak laut menghajar Tendirubito Kuma yang berada di depan rumah itu Cukup kaget dan langsung menaiki atap di sana Serta mengatakan Kalau di seluruh dunia itu pasti tahu Hal ini adalah hal tabu Dan kami dekat dengan markas angkatan laut Yang mana itu sama saja dengan bunuh diri Dan saat Kuma melihat dari atas itu Dia kaget Hah, mereka lagi Yap, Luffy dan kawan-kawannya Mengajar Tendirubito seperti yang kita ketahui Dan Kuma berkata Dia melakukannya untuk melindungi Gyojin Si Mugiwara ini belum ada yang pernah melakukan hal seberani ini Selama ratusan dan ribuan tahun ini Ya, ini pengkhianatan Btw ya Kuma gak sadar Usopp disini juga ikut nginjek Tendirubito dengan pantat Kemudian di halan berikutnya Kita mendapatkan sudut pandang Kuma Dari kejadian saat Kuma menerbangkan semua kru Mugiwara pada saat itu Dimulai dari kehadiran Kuma Yang menghentikan PX-1 Di saat yang sama Kuma dalam hatinya berkata Dragon, Iwacan, ku harap kau bisa memaafkanku Aku tak bermaksud meninggalkanmu tanpa sepatah kata pun Setidaknya aku bisa meninggalkan bisuku sendiri di dunia Lewat bone dan anak muda ini Masa depan mereka akan menjadi satu-satunya peninggalanku Dan di saat semua kru Luffy hilang Karena Kuma ya Kita mendapatkan Luffy yang merengek disana Dan di momen ini Kita tau ya Kuma hanya membisu Tetapi akhirnya kita tau ya Kalau di adegan ini Kuma berkata dalam hatinya Kau salah Aku hanya menunjukkan level yang harus kau gapai Di dunia baru Kau dan teman-temanmu belum siap Jangan kesana dulu Karena suatu hari nanti Kau akan menyelamatkan dunia Sementara itu kita beralih ke Echid Disana Vegapang tampak murka Apa pasang mekanisme penghancur katamu Kau setakut itukah kepada Kuma Namun Satun yang dalam denden musia berkata Jangan mengeluh Bukannya statusnya sebagai senjata manusia itu perbuatanmu Dan Vegapang menjawab Tapi kalian berlima punya prioritas paling tinggi di chip otoritas Dan Sartun kembali berkata Bagaimana kalau dia menjadi jahat lagi Selagi kami tidak ada Bagaimana cara orang lain untuk menghentikannya Jangan dijawab Aku tak tertarik opini ilmuwan yang dibayar Dan Vegapang disini berkata Kalau begitu sebagai gantinya Biar ku simpan sentuhan egonya Aku menemukan sirkuit otaknya Yang memperbolehkan seseorang berpindah Antara dua kesadaran Mirip seperti keperibadian Yang berbeda Kalau kau mengizinkannya untuk mengujinya Namun saran dari Vegapang ini ya Dijawab oleh Vegapang seperti ini Aku sudah memberimu perintah Vegapang Hapus keperibadiannya sepenuhnya Pastikan tidak ada bekas darinya yang tersisa Kalau tidak kau tak akan dimaafkan Ingat kalau aku ini juga merupakan orang sain Jadi percobaan untuk menipuku itu Tidak akan bisa Vegapang Dan Vegapang yang mendengarnya Mengatakan kalau itu kulakukan Dia tidak akan bisa bertemu dengan bone Namun di pala berikutnya Kuma ternyata mendengar percakapan tadi Dan merasa senang dengan Vegapang Dan Vegapang kaget loh Kok kau bisa dengar Dan Kuma disini mengatakan Kalau dia memiliki pendengaran super Dari Vegapang itu sendiri Makanya dia bisa mendengarnya Kemudian Vegapang menjelaskan Kalau ini adalah hari terakhir Dan hari penghapusan keperibadianmu Dan Vegapang juga berkata Ya walau hanya 2 tahun Tapi senang rasanya Dan juga tugas pertamamu adalah Melawan Shirohige Aku juga diminta untuk menyiapkan Batalion kloninganmu untuk itu Dan Kuma yang mendengarnya berkata Begitu Tapi ada sesuatu yang kuinginkan Kuminta kau programkan padaku Lindungi kapal bajak laut mugi warai jimi Hanya sampai salah satu diantara mereka Setelah sampai di kapal itu Aku ingin jadi penjaga rumah mereka Yang keras kepala Karena aku tak akan bisa Menyaksikan perkembangan mereka itu Dan Vegapang bertanya Masa depan seperti apa yang kau harapkan Dari anak itu Dan Kuma menjelaskan Yang disana kita bisa melihat Bonti Luffy Saat 300 juta beri Kuma mengatakan Kalau tindakannya itu Membuatku tersentuh Aku tak tahu nikah itu adalah legenda Tapi aku akan bagus sekali Kalau memang ada pendekar Dari luar sana yang tersenyum Memakai ritme liberation Ritme yang sama Yang kuajarkan kepada bone Dan kalau ada hero di luar sana Yang di suatu hari nanti Akan mengubah lautan Aku yakin dialah orangnya Tentu saja Vegapang bertanya-tanya Seseorang revolusioner Mendukung bajak laut Tapi ya itu sifatmu Dan disini Vegapang berkata Ingat untuk Meluarkan kenangan itu Untuk penelitianku Janji Tetaplah janji Dan disini Kuma meluarkannya Yang mana Vegapang bertanya Apakah ini Menghapus ingatan dengan efektif Dan Kuma menjawabnya Tidak Anggap saja ini salinan Tapi akan hilang Saat disentuh Lalu Vegapang menjelaskan Kalau dia sudah membuat sistem Yang tak akan bisa Seseorang pun menyentuhnya Dan kemudiannya Kuma dalam tidurnya Kuma bersiap Untuk penghapusan Kepribadiannya Sambil tersenyum Dan berkata Jadi inilah hidupku Entah berapa orang Yang sudah kurepotkan Oleh tindakanku Dan kita melihat ya Kenangan indah Kuma dari orang tuanya Ivankov Jimmy Dragon Giu-Giu Bone Dan juga Vegapang Lalu di halaman berikutnya Vegapang menangis Sambil memegang tuas Serta berkata Hidupmu belum menyakiti Atau merepotkan orang lain Tapi kematianmu Menyakiti orang-orang Yang menyayangimu Dan dengar Baik-baik Kuma Kau juga hero Bukan untuk Bone Tapi semua orang Yang kau temui Dimana Kuma yang mendengarnya Sangat senang Dan berterima kasih Dan juga berkata Ada satu hal lagi Vegapang Tetapi sebelum Kuma mengatakannya Kita melihat Vegapang Sudah menarik tuasnya Dan tiba-tiba Sinar muncul Dan orang-orang Yang ada disana Serta Sentomaru Berdoa Atas hal itu Sementara itu Kita melihat Vegapang Terus menangis Dan kita bisa melihat ya Egghead Benar-benar Disinari Disaat itu Lalu Terdengar pesan Dari kumata Diantar potong itu Dimana dia berkata Oh iya Satu lagi Vegapang Terima kasih Sudah menyembuhkan bone Kalau kau bertemunya lagi Dengannya Bisakah kau tolong Katakan sesuatu Kepadanya Tolong Ucapkan Selamat ulang tahun Yang ke-10 Kepadanya Dan ya Kita bisa melihat Bone menangis Di ruangan gelembung Dengan gelembung Yang sudah tidak ada Disana Dan apa Poin menariknya Disini Poin menariknya Adalah Saat Kuma Mereak Atau Menyebutkan Bounty Luffy Itu Di angka 3 Mulai Dari Bounty Luffy Yang senilai 30 juta Beri Kemudian Lanjut Ke 300 juta Beri Maka Yang terakhirnya Adalah Yaitu Bounty Yang saat ini Yang mana Bounty Luffy Ibadah saat ini Adalah 3 Miliar Beri Yang mana Dengan Begitu Sudah dipastikan Bahwa Luffy Akan bertemu Kuma Yang dengan Kata lainnya Adalah Kuma Sedang terbang Menuju Pulau Egghead Dan ya Bagaimana Menurut kalian Dimana Untuk Minggu depan Sudah dipastikan Libur Libur Tahun baru Tapi Liburnya Kan dari WSD Dan Licker Mengatakan Bahwa Ada kemungkinan Spoilernya Keluar Lebih Cepat Jadi Tunggu Saja Saja